Halo halo bro masih bersama gua lagi di channel Budi football Nah oke kali ini Mimin akan membahas update berita transfer Liga Indonesia pada hari ini Nah seperti apa beritanya oke mari kita lihat bersama bro Nah oke berita yang pertama ini ada Persebaya Surabaya dirumorkan akan mendatangkan striker asing baru Pemain asing tersebut adalah Paolo Victor Setelah dikabarkan akan segera mencorat Silvio Junior Persebaya Surabaya Dikabarkan akan segera mendatangkan striker asing baru Pemain asing tersebut adalah Paolo Victor Paolo Victor merupakan pemain asing yang saat ini bermain di Liga Kamboja Kabar akan bergabungnya Paolo Victor bersama Persebaya ini sudah banyak diberitakan oleh akun Instagram pencinta sepak bola Indonesia Sebelum dirumorkan bergabung dengan Persebaya Paolo Victor bergabung dengan klub Liga Kamboja yaitu Visaka FC Paolo Victor merupakan pemain asing asal Brazil yang tidak asing lagi bagi klub Liga Indonesia Karena Paolo Victor pernah bermain menghadapi tim asal Indonesia yaitu Bali United di AFC Cup Dan saat ini Paolo Victor memiliki harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah Nah oke berita yang kedua ada Arema FC dirumorkan akan mendatangkan striker asal Brazil Pemain tersebut adalah Igor Jesus Kabar akan bergabungnya Igor Jesus dengan Arema FC ini sudah banyak diberitakan oleh akun Instagram berita transfer sepak bola Indonesia Alasan Arema FC ingin mendatangkan striker asing baru karena striker asingnya saat ini Abel Kamara tampil jauh dari ekspektasi tim Arema FC dan Aremania Pada musim ini Abel Kamara sudah tampil 8 kali laga dan ia berhasil mencetak 4 gol saja Igor Jesus merupakan penyerang muda asal Brazil yang masih berusia 21 tahun Igor Jesus merupakan striker muda yang sudah malang melintang di Liga Arab Striker muda asal Brazil ini pernah memperkuat tim top di Liga Arab yaitu Al-Sabab dan Al-Ahli Bersama Al-Ahli pada musim ini Igor Jesus berhasil mencetak 9 penampilan dan ia berhasil mencetak 4 gol dan 2 asis Dan pemain berusia 21 tahun ini memiliki harga pasar sebesar 34,76 miliar rupiah Oke berita yang ketiga ini ada Lutfi Kamal resmi bergabung dengan tim PSIS Semarang Setelah resmi dilepas tim Barito Putra Banjarmasin akhirnya Lutfi Kamal resmi bergabung dengan tim Laskar Mahesa Jenar Kabar bergabungnya Lutfi Kamal ini langsung diberitakan di laman akun Instagram resmi tim PSIS Semarang Lutfi Kamal didatangkan dari Barito Putra dengan status free transfer Sebenarnya PSIS Semarang sudah mempunyai 2 pemain di posisi gelandang bertahan tersebut Namun jajaran pelatih tim PSIS Semarang kurang puas dengan performa 2 pemain tersebut Diharapkan dengan bergabungnya Lutfi Kamal ini bisa membuat lini tengah PSIS Semarang semakin kuat Dan saat ini Lutfi Kamal milik harga pasar sebesar 3,4 miliar rupiah Oke berita yang terakhir ini ada Dewa United resmi menggabung bag muda asal Papua Pemain tersebut adalah Brian Vatari Setelah resmi mendatangkan pelatih baru dari Belanda Kini Dewa United resmi mendatangkan satu bag baru yaitu Brian Vatari Brian Vatari merupakan pemain muda yang sebelumnya memperkuat tim Persipura Jayapura Bersama tim Persipura Jayapura, Brian Vatari berhasil tampil apik di lini belakang Berkat performa apiknya ini membuat Dewa United tertarik untuk merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut Dengan datangnya Brian Vatari ke Dewa United ini menambah banyak pilihan di lini belakang tim Dewa United Sebelumnya Dewa United sudah mempunyai 3 pemain di posisi tersebut yaitu Risto Mistrebsi, Ahmad Faris, dan M. Zainuri Dan saat ini Brian Vatari memilih harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!